Musisi Keroncong Jalanan di Kota Belitar menggelar aksi galang dana untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Sambil menyanyikan lagu-lagu hits pada zamannya, para musisi ini membawa sebuah kardus untuk mengetuk kepedulian hati para pengguna jalan. Uang yang digumpulkan tersebut akan diseluruhkan melalui PMI Palang Merah Indonesia. Aksi komunitas musik Keroncong ini digelar di Jalan Raya Jendral Sudirman, Kota Belitar. Konser jalanan ini bertujuan untuk pengelangan dana bagi korban bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Dengan menyanyikan lagu-lagu hits pada zamannya, belasan musisi Keroncong membawa sebuah kardus untuk mengetuk kepedulian para pengguna jalan yang melintasi Jalan Perempatan Klofi, Kota Belitar. Pengelangan dana ini dilakukan selama 3 sampai 4 hari ke depan, dan uang yang digumpulkan tersebut akan diseluruhkan melalui Palang Merah Indonesia. Kita komunitas musik dari Berita Raya sengaja mengadakan live musik ini buat mencari donasi, buat saudara-saudara kita sekarang terkena bencana gempa bumi dan tsunami di Palu. Dengan musik Keroncong kita bisa berpartisipasi, dengan musik Keroncong kita melestarikan musik budaya Indonesia, aset satu-satunya Indonesia yang dimiliki adalah musik Keroncong, kita harus melestarikan. Dengan musik Keroncong kita bisa berpartisipasi untuk menggalang dana buat apa saja, buat siapa saja yang membutuhkan. Gempa dan tsunami yang ada di Palu serta Donggala, Solawesi Tengah ini mengakibatkan ribuan korban jiwa maupun luka-luka.